Cuman, kalau memang teman-teman ingin menjual iPhone-nya dan nggak ingin menggunakan iPhone lagi, teman-teman langsung masuk aja ke settingan nomor 4, buat Erase All Content and Setting. Namun, buat teman-teman yang ingin memindahkan data-data pada iPhone lama kalian, di-cloning ke iPhone yang barunya, nah ini teman-teman harus ikutin ya, 2 tip settingan tadi. Lanjut, pada video kali ini, aku akan sharing ke teman-teman, 4 settingan ya, yang harus kalian lakukan sebelum teman-teman menjual iPhone kalian. Jadi, mungkin ke depannya, teman-teman ingin meng-upgrade iPhone ya, mungkin mau ganti device juga, ini tetap ya, data-data kalian nggak akan ada yang hilang, atau nggak bawa kurang sedikit pun guys, kalian cukup banyak kayak di luar sana, ini walaupun mereka udah membackup di iCloud, cuman data-data yang pindah, entah itu mungkin foto, message, atau notes, ini nggak lengkap ya, jadi kayak ada yang hilang. Itu kenapa di sini, aku akan memberikan tips ke teman-teman, 4 settingan doang nih guys, silahkan ya teman-teman tinggal tonton, sampai habis. Yang pertama, remove your account from device, ini penting banget ya, kalau teman-teman ingin menjual juga nih, kayak contohnya Apple Watch, atau Airpods ya, dan ini semua terhubung dengan iPhone kalian. Sebagai contoh, kalau teman-teman ingin menjual juga buat yang Apple Watch-nya, ini kamu tinggal masuk aja ke aplikasi Watch, Lanjut ya teman-teman, pilih yang paling atas, sebelah kiri, All Watch, dan sih teman-teman tinggal klik ya, icon I sebelah kanan atas, setelahnya teman-teman tinggal pilih aja yang paling bawah, Unpair Apple Watch, biasanya sih ya ini mereka yang jual Apple Watch, cuman sampai di sini aja guys, mereka lupa ya kalau harus juga nih, remove account-nya di iCloud, jadi setelah teman-teman yang udah melakukan yang pertama ini, Unpair Apple Watch, kalian balik ke akun iCloud-nya, ini masuk ke setting lagi, pilih Apple ID kalian yang paling atas, nanti pada halaman utamanya, dia akan langsung muncul ya, pada bagian bawahnya, ini adalah list device, yang terhubung ya dengan iCloud teman-teman, nah disini kan tadi kan sebagai contoh, buat menghapus yang Apple Watch, kamu tinggal pilih aja ya device-nya, antara itu mungkin Apple Watch atau Airpods juga, disini aku pilih yang Apple Watch, dan teman-teman tinggal pilih ya, remove from account, karena kalau kayak ini nggak teman-teman lakukan, ya cukup disayangkan ya, ketika teman-teman udah meng-unpair Apple Watch-nya, dan kalian jual, ini masih nyangkut ya Apple ID kalian, atau iCloud-nya pada device tersebut, walaupun agak receh ya, buat tips-nya untuk remove account, cuman ini sangat penting banget guys, aku banyak banget ya, nerima laporan, baik itu mungkin di Instagram, chat by WhatsApp, mereka banyak yang baru beli Apple Watch, namun udah ke setting secara otomatis ya, jadi kayak cuman tinggal langsung pakai, namun ketika mereka ingin pairing ulang, buat Apple Watch-nya ke iPhone, dengan menggunakan satu Apple ID yang sama, ini sama sekali nggak bisa guys, Apple Watch yang dibeli, ini masih nyangkut ya Apple ID-nya, sama pemilik yang pertama, karena mereka ini nggak remove your account, jadi kan cukup disayangkan ya, walaupun sangat receh ya sebenarnya, buat tips yang pertama ini, yang kedua, backup iCloud, ini jangan lupa ya, teman-teman nangis backup iCloud, dan pastikan tanggal backup-nya ini sesuai guys, ini buat backup-nya simple banget, kamu tinggal masuk aja ke setting, pilih Apple ID kalian yang paling atas, dan teman-teman pilih ya, iCloud, lanjut pilih iCloud backup, ini ada pada bagian paling atas ya, di bawah fotos, cuman mungkin di beberapa device, di beberapa IOS selamanya, dia akan terkatak posisinya ya, pada bagian bawah, teman-teman tinggal cek aja, lanjut tinggal kita klik aja, iCloud backup, dan nanti akan muncul ya, opsi pilihan buat backup now, untuk backup-nya ini pastikan ya, teman-teman terhubung dengan koneksi wifi, dan ini harus ya, sambil kalian charge buat device iPhone-nya, nanti akan muncul ya guys, kapan terakhir kali teman-teman backup, nanti akan muncul buat laporannya, untuk backup di iCloud ini, menurut aku sangat penting guys, apalagi ya, kalau teman-teman ingin pindah device ke iPhone baru, contoh dari iPhone lama kalian, pindah ke iPhone baru, ini kan ada 3 cara ya, yang pertama, teman-teman bisa menggunakan aplikasi iTunes, jadi buat device iPhone lamanya, kamu tinggal colokin aja, lalu buka aplikasi iTunes, kalau kayak di seri-seri Mac yang baru, ini ada di dalam finder ya, untuk Mac OS picture dan series di atasnya, nanti akan muncul pada bagian finder, kamu tinggal pilih aja ya, device iPhone-nya, lalu pilih backup, setelah backup-nya udah selesai, ya kamu tinggal colokin aja ya, device iPhone barunya, dan pilih ini menunya, buat di restore from backup, nanti secara otomatis akan masuk semua ya, dari mulai foto-foto, notes, message, ini akan balik seperti semula, namun buat aplikasinya, tetap ya teman-teman harus download lagi nih guys, transfer data yang kedua, kamu bisa menggunakan direct from iPhone, jadi teman-teman tinggal dekatkan aja iPhone-nya, iPhone lama dan iPhone yang baru, nanti secara otomatis ya, akan pindah semua nih guys, bisa dibilang ini mencloning ya, dari mulai settingan, wallpaper, akan sama persis pada iPhone baru kalian, ini buat pemindahannya simple banget, kalau teman-teman udah menggunakan versi iOS 15, kamu tinggal baca ya, buat panduannya, tinggal teman-teman pilih aja setting, lanjut pilih general, kamu tinggal geser ke paling bawah, di sini ada pilihan ya, buat transfer or reset iPhone, tinggal teman-teman pilih ya, buat get start, dan kamu tinggal ikut nanti nih guys, buat panduannya, yang penting pastikan, teman-teman ini udah join ya, di satu network wifi yang sama, dan buat device yang barunya, ini juga pastikan ya, ini ada di versi iOS yang sama, cuma kalau kayak teman-teman nanya, kak gimana caranya kak, kan iPhone baru, kita gak bisa update iOS ini, karena belum di setup, ini ya teman-teman, simple nya teman-teman, tinggal setup dulu aja, seperti biasa, setelah udah di setup, kita teman-teman tinggal update aja nih, buat dukungan iOSnya, kalau iOSnya udah terupdate, udah yang latest version, ya teman-teman tinggal reset lagi aja ya, masuk ke setting, pilih general, pilih reset iPhone, di sini pilih yang paling bawah, erase all content and setting guys, dan nanti setelah setup, balik ke tampilan hello, teman-teman baru ya, tinggal dekatkan iPhone-nya, nanti akan muncul ya, pilihan buat transfer datanya, untuk transfer data, direct from iPhone, ini ada dua tipe, buat transfer datanya, yang pertama transfer langsung ya, dari iPhone to iPhone, ini menggunakan jaringan wifi, cuman di sini, ada kelemahannya guys, yang jarang dibahas ya, sama beberapa orang di luar sana, yang mereview ya, buat transfer data iPhone, kelemahannya adalah, kalau teman-teman menggunakan yang transfer ini, iPhone to iPhone, ini buat catch filenya ya, catch file other storage, dia juga akan ngikut guys, cuman buat point plusnya, ya teman-teman gak perlu lagi ya, ribet buat setting iCloud, setting email, karena kalau teman-teman pilih yang opsi pertama, direct from iPhone to iPhone, dia akan pindah semuanya guys, alias dia akan meng-cloning ya, dari iPhone lama, ke iPhone barunya, pokoknya teman-teman ya gak terima beres ya, gak perlu setting-setting lagi, dan yang kedua, transfer data iPhone, from iCloud, dan ini kenapa tadi aku bilang di point nomor 2, teman-teman jangan lupa ya, buat backup iCloud iPhone kalian, pastikan tanggal terakhirnya udah sesuai guys, jadi buat yang point nomor 2 ini, untuk kelemahannya, ya teman-teman harus setting ulang lagi ya, pada iPhone baru kalian, namun buat point plusnya, ini kalau kayak device lama kalian, ada catch filenya numpuk, dia gak akan pindah ya, ke iPhone barunya, karena ini gak bersifat meng-cloning guys, hanya memindahkan ya data-data, atau men-transfer data-data yang ada di iCloud semuanya, akan dipindahkan ke iPhone baru kalian, jadi untuk transfer data ya, antara iPhone to iPhone, dan data-data dari iCloud ke iPhone, ini ya bebas ya teman-teman, lebih suka yang mana, lebih suka pilih terima beres, jadi, kalau pilih opsi yang pertama, kalau teman-teman, gak mau ya kecampur dengan catch file di iPhone yang lama, ya teman-teman pilih ya, opsi yang kedua, from iCloud, yang ketiga, pastikan buat third party app sekalian, ini ngomongin buat aplikasi chatting ya, include mungkin line, whatsapp, telegram, pastikan teman-teman juga udah backup ya, buat history chat kalian, jadi semisal nanti teman-teman, untuk pindah device ke iPhone baru, kalian bisa restore ya, semua chatnya, jadi gak ada yang hilang nih, baik temukan mungkin text biasa, image, maupun videonya, sebagai contoh disini buat yang aplikasi whatsapp, tinggal kita buka aja whatsapp, pilih setting di menu paling bawah sebelah kanan, dan lanjut ya teman-teman, pilih chat, nanti akan muncul lah pilihan opsi menu lagi, chat backup, kamu dengak klik aja, dan teman-teman tinggal pilih ya, backup now, kalau kalian ingin memasukkan juga videonya, ke dalam iCloud, ingin kalian save semua, ya teman-teman tinggal pilih ya, include videonya, kamu dengak hidupkan aja, setelah kamu backup, pastikan lagi nih guys, buat tanggal backupnya ya, laporan paling atas, latest backup, ini sesuai ya, sama tanggal pada saat kamu backup, jangan sampai buat process backupnya belum selesai, ini buat aplikasinya ya, udah kamu delete atau kamu hapus, ya kan curup sayang ya, kalau teman-teman ada kehilangan chat, kehilangan foto, video, jadi ini sangat penting ya, buat melihat, kapan terakhir ya, chatnya ini di backup, buat tanggalnya, dan yang terakhir ya, teman-teman tinggal reset aja nih, iPhone-nya, kamu dengak masuk ke setting, pilih general, dan pilih lagi yang paling bawah, transfer or reset iPhone, lanjut ya teman-teman pilih, erase all content and setting, dan disini nanti akan muncul ya, tampilan seperti ini, teman-teman tinggal pilih aja ya, continue, disini kamu dengak masukin, password iPhone kalian, dan nanti akan muncul lagi ya, pilihan opsi, untuk memasukkan Apple ID kalian, setelah teman-teman udah masukin semua, ya teman-teman tinggal tunggu aja ya, buat proses penghapusannya, ini sih udah selesai semua guys, gak ada data-data yang akan nyangkut pada iPhone kalian, baik itu ngomongin iCloud, apapun itu, semuanya akan terhapus bersih guys, oke guys, sekian video kali ini, ngebahas 4 settingan yang harus teman-teman lakukan, sebelum kalian jual iPhone-nya, cuman kalau memang teman-teman ingin menjual iPhone-nya, dan gak ingin menggunakan iPhone lagi, teman-teman langsung masuk aja ke settingan nomor 4, buat erase all content and setting, namun buat teman-teman yang ingin memindahkan, data-data pada iPhone lama kalian, di cloning ke iPhone yang barunya, nah ini teman-teman harus ikutin ya, 2 tips settingan tadi, settingan tips yang kedua, dan settingan tips yang ketiga, sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye, sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax